adalah kemampuan relaksasi kalian oke relaksasi bukan hanya pada saat kita di permukaan di fase preparation atau persiapan sebelum mau menyelam tapi begitu kalian masuk ke dalam air begitu kalian start menahan napas start lagi kembali buat relaksasi jadi tahan kemudian coba untuk kembali hai teman-teman balik lagi bersama saya Henry Riansa di channel Melanesia Freedive di video kali ini balik lagi saya bakal sharing sesuatu tentang tips for freediving buat teman-teman pemula teman-teman beginner jadi saya sering sekali dapat pertanyaan bagaimana sih cara menahan napas lama seperti orang semua zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk menahan napasnya lama siapa yang paling lama karena dia paling keren ya jadi kok bisa sih menahan napasnya bisa lama-lama ini maksudnya di atas rat-rat orang normal di atas 2 menit, 3 menit, 4 menit itu menurut saya sudah sudah orang sudah kok bisa begitu kan padahal sebenarnya ada caranya memang betul ada caranya cuma buat sebagian orang mungkin gampang tapi buat sebagian orang itu sangat sulit nah di tips kali ini saya bakal share sesuatu saya bakal share tips buat teman-teman bagaimana sih cara menahan napas khusus untuk menahan napas ya menahan napas lama 2 menit, 3 menit, 4 menit dengan cara yang sangat aman nah belajar dari pengalaman saya dulu memang saya juga susah untuk bisa menahan napas lama tapi begitu begitu saya tahu teorinya terus saya ada teman untuk latihan kemudian pola latihannya juga bagus akhirnya saya bisa ngejar target saya tujuan saya, cita-cita saya misalnya saya pengen 5 menit akhirnya bisa terwujud gitu oke jadi balik lagi yang paling pertama adalah kalian harus tahu dulu teori dari free diving secara basic atau kalian bisa belajar dimanapun kalian bisa belajar sama siapapun itu atau kalian bisa join kelas free diving untuk paham atau pengen tahu tentang bagaimana sih free diving yang benar dan aman disitu kita bakal belajar tentang bagaimana sih caranya menahan napas dengan baik tidak hanya menahan napas tapi secara keseluruhan tentang free diving kita pelajari dan join free diving course juga kalian bisa dapat body kalian bisa dapat coach atau pelatih yang bisa mengguide kalian atau bisa mendampingi kalian untuk mengejar cita-cita kalian di dunia free diving target kalian di dunia free diving oke jadi saya rekomendasikan buat teman-teman yang ada di yang menonton video ini yang belum tersertified sebagai seorang free diver atau yang pengen belajar tentang dunia free diving yang lebih baik saya suggest kalian atau saya sarankan kalian untuk join free diving course dimana-mana dimanapun itu berada kalian bisa langsung kontak dan enjoy free diving course yang berikut ada saya selalu membagi zona tahan napas menjadi 3 zona aman, zona kontraksi, dan zona berbahaya jadi ada 3 zona yang selalu saya pakai saya pernah ini sesuai dengan apa yang pernah saya pelajari dan cocok buat saya karena belajar menahan napas itu tidak tidak langsung jadi tidak langsung kita belajar hari ini langsung besok tidak belajar sekarang terus sekarangnya pun juga jadi butuh proses untuk bisa mendapatkan hasil yang kita mau selama step-stepnya ada saya rasa pasti bisa yang paling pertama adalah kita coba fokus dulu di zona aman zona aman ini maksudnya zona dimana kita setar menahan napas sampai di titik pertama kita merasa ingin bernafas oke jadi kalau saya misalnya tarik nafas kemudian tahan akan ada titik dimana saya pengen bernafas nah titik itulah dari 0 detik sampai titik rasa ingin bernafas pertama inilah panjang zona aman kalian kita membahas ini dulu jadi panjang zona aman itu yang mengontrol adalah kemampuan relaksasi kalian oke relaksasi bukan hanya pada saat kita di permukaan di fase preparation atau persiapan sebelum mau menyelam tapi begitu kalian masuk ke dalam air begitu kalian start menahan napas start lagi kembali buat relaksasi jadi tahan kemudian coba untuk kembali badannya dikasih relax kemudian coba untuk kembali relaksasi oke tips-tips relaksasi udah sering saya bahas jadi ada yang menyanyi dalam hati ada yang buat badannya relax kemudian ada coba untuk berkoordinasi dengan apa yang ada di kepalanya supaya dia bisa lebih tenang apapun yang kalian lakukan yang penting kalian rasa cocok lakukan itu oke zona aman ditentukan dari kemampuan kalian untuk relaksasi jadi cara kalian bernafas kemudian ditambah dengan kemampuan kalian untuk relaksasi itu bisa menentukan panjang zona aman kalian oke ada yang bisa sampai 2 menit setengah sampai 3 menit sampai 4 menit baru dia mulai start merasa kontraksi tapi tiap orang beda-beda berikut ada zona kontraksi zona kontraksi itu start mulai dari zona titik detik pertama kalian merasa mulai kontraksi sampai di titik dimana kalian betul-betul sudah tidak tahan lagi berapa panjang sih zona kontraksinya manusia biasanya sih kalau menurut saya hasil dari survei saya dan pengamatan saya selama saya mengajar panjang zona aman panjang zona kontraksinya orang itu harusnya sama dengan panjang zona amannya dia jadi kalau misalnya tadi dia bisa di panjang zona amannya dia misalnya 2 menit harusnya zona kontraksinya dia juga bisa 2 menit bahkan mungkin bisa lebih sekali lagi yang mengontrol zona aman tadi adalah kemampuan kita untuk relaksasi nah kalau yang mengontrol zona kontraksinya kita adalah kemampuan badan kita untuk mentoleransi kadar karbon dioksida di dalam darah artinya pada saat kita menahan nafas karbon dioksida bakal menumpuk seiring berjalannya waktu dan dia bakal banyak di dalam badannya kita ini nah badannya kita ini bakal merespon kondisi tersebut badannya kita ini bakal merespon kondisi karbon dioksida yang banyak dalam darat dia bakal merespon dengan memerintahkan kita untuk bernafas oke nah buat sebagian orang yang punya buat sebagian orang yang terlatih buat sebagian orang yang sudah paham aturan mainnya sudah tahu teknik-tekniknya dia bakal paham bahwa oh iya oke ini karbon dioksida saya sudah banyak badan saya juga sudah memberikan respon menurut saya untuk bernafas tapi dia tahu bahwa ini bukan berarti karbon bukan berarti oksigennya yang habis oke dia coba kembali untuk membuat badannya lebih rileks lebih tenang walaupun memang sudah ada gangguan secara fisik gangguan secara mental yang membuat kita akhirnya ah pengen naik aja deh balik lagi bahwa ketika perasaan ingin bernafas itu muncul bukan berarti oksigen kita habis tapi memang betul bahwa feelingnya memang sudah tidak enak jadi melatih badannya kalian dengan kondisi high CO2 atau kondisi karbon dioksida yang banyak di dalam darah kalian itu sangat penting kalian bisa latih dengan cara ya paling umum ya CO2 tables kemudian saya paling umum sih sharing paling CO2 tables dan paling simpelnya adalah sering-sering saja tahan nafas dan sering-sering saja kontraksi itu bahasa paling simpelnya intinya ajak badannya kalian untuk coba beradaptasi dengan kondisi kadar karbon dioksida yang banyak di dalam darah nah bagaimana caranya kita bisa menentukan bahwa kadar karbon bagaimana cara kita bisa menumpuk karbon dioksida di dalam kita punya badan nah konsep CO2 table itu memang didesain dan klasik CO2 table itu memang didesain sedemikian rupa supaya kita memang minim waktu buat bernafas dijeda antara repetisi tahan nafasnya kita supaya memang karbon dioksida itu disengaja untuk ditumpuk di dalam badan jadi buat teman-teman yang sudah paham tentang CO2 tables silahkan dilanjutkan kalau sugesti saya atau saran saya tapi sekali lagi bahwa CO2 table bukan satu-satunya bukan satu-satunya kunci kita bisa untuk berlama-lama di zona kontraksi tapi balik lagi ada banyak-banyak hal nanti saya coba bahas di episode selanjutnya intinya biasakan diri kalian dengan kondisi kontraksi jangan takut sama kontraksi kemudian jangan juga berpikir bahwa kalau kontraksi ini datang berarti oksigen saya sudah habis tidak ini hanya sekedar tanda saja bahwa memang betul bahwa karbon dioksida saya sudah full dan buat teman-teman yang sudah terlatih mungkin mereka lebih paham tapi buat teman-teman yang baru merasakan momen-momen itu menurut saya kalian harus lebih peka lagi disitu bukan berarti dicuekin ya bukan berarti dicuekin tapi coba untuk peka disitu dan coba untuk di perhatikan detik per detik sih sebenarnya supaya kalian tahu bahwa limit saya sampai disini oke nah itulah sebenarnya gunanya gunanya coach disitu ya gunanya pelatih disitu supaya dia bisa memang memperhatikan secara detail perkembangannya kalian bukan hanya sekedar menahan nafas sampai titik darah penghabisan tapi dia bisa mengontrol performa kalian dia bisa mengontrol progres kalian mungkin minggu per minggu atau mungkin tergantung dengan pola latihan yang dia buat jadi sekali lagi saya ulang lagi jadi mau menahan nafas lama menurut saya butuh skenario yang bagus butuh step-step yang bagus kalian harus bisa untuk melakukan fase relaksasi yang bagus kalian bisa kalian harus punya kemampuan untuk bernapas dengan baik kemudian relaksasi dengan baik supaya zona pertama kalian atau zona aman kalian ini setelah menahan nafas itu bisa maksimal oke kemudian ketika masuk ke zona kontraksi kalian pun juga bisa memaksimalkan panjang zona kontraksi itu jadi kalau kalian bisa punya zona aman let's say 2 menit berarti harusnya kalian bisa 4 menit tinggal berlama-lama saja di fase kontraksi oke tidak ada yang tidak mungkin tips ini saya share karena memang sudah saya coba jadi silakan saja untuk kalian praktekkan di rumah latihan untuk relaksasi kemudian perbanyak kontraksi atau sering-sering saja menahan nafas itu bakal bakal secara tidak langsung bakal menambah limit dari kemampuan tahan nafas kalian ingat sekali lagi jangan coba untuk latihan tahan nafas sendiri usahakan ada body usahakan ada teman di sekitar kalian supaya memastikan bahwa semuanya aman-aman saja oke kurang lebih begitu video kali ini kurang lebih begitu tips simple kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan saya sudah sering juga bahas saya nanti pasang beberapa link video di bawah yang berhubungan sama tips ini kalian bisa nonton mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua jangan lupa like video ini share ke teman-teman kalian semua dan jangan lupa buat subscribe channel Melanesia Freedive sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye